Sudah 40 menit, pie buatanku pasti sudah matang. Wah, wanginya lezat. Bahkan bentuknya lebih lezat lagi. Pasti Vicky suka, ini pie kesukaannya. Sebaiknya letakkan dulu di piring. Ini dia. Tampaknya Vicky sudah tidak sabar. Ini untungnya punya teman yang suka bikin kue. Aku gak sabar lagi, wanginya enak banget. Terima kasih, Bella. Kini bagian terbaiknya, gigitan pertama. Ini dia. Oh, enak banget. Wah, Bella, dari mana kamu belajar bikin kue? Tapi, satu hal yang bisa mengacaukan kue lezat ini. Dan itu adalah rambut keriting panjang. Ih, menjijikan. Bikin mau muntah. Bayangkan rambut itu di dalam mulutku. Gimana cara ngilangin rasanya, nih? Sedikit tip. Sebaiknya ikat rambut mulai kali saat membuat kue, Bella. Saatnya bersantai sambil menonton acara yang dibicarakan semua orang. Hmm, sepertinya kamu lapar. Akan aku isi lagi. Au, headphone-nya nyangkut di rambutku. Aduh, benda ini gak mau lepas. Hah, aku nyerah. Terus aja nempel sampai lebaran kuda. Wow, warna merah cocok sekali untuk Mo Bella. Sekarang tinggal memastikan rambut kita indah dan lembut. Uh-oh, rambutnya kusut. Apa sisir ini mengecil? Kayaknya sisanya tersangkut di rambutku. Hei, kok ada ini di rambutku? Kira-kira apa lagi ya yang ada di sana? Hmm, aneh. Aku bahkan lupa pernah makan ini. Simpan untuk nanti saja. Ya ampun, ada berapa banyak benda di sana. Oh, tentu saja ini bukan rambutku. Benang merah? Harus aku tarik sampai ujung. Yes, akhirnya aku temukan sisir itu. Aduh, kayaknya aku harus pergi ke toko aksesoris lagi. Masalah rambut tebal keriting nih, ya kan? Hah, pagi yang cerah. Vicky baru bangun. Keramas gak ya? Rambutku kusut banget. Nah, rambut sudah bersih, saatnya ditata. Gunakan pelembab dulu sebelum mengeritingnya. Oleskan busa rambut. Ah, ini butuh waktu lama. Saat sedang menata rambut, kamu pasti merasa dikejar-kejar waktu. Satu langkah selesai, tujuh lagi. Tapi, cewek lain punya rutin mitos menata rambut yang agak berbeda. Setelah memilih baju, kamu siap berangkat karena rambutmu sudah dicepol lucu. Sementara, Vicky baru selesai setengah. Dia benar-benar berusaha agar rambutnya terlihat alami. Tapi, cewek berambut panjang seperti Bella menata rambut hanya dalam dua langkah. Wah, itu rambut yang dicepol semalaman. Kok bisa cantik banget? Oh, itu tidak adil. Dia bahkan tidak berusaha. Yeay, kelas seni. Pelajaran favorit. Hah? Kok menjanya kecil banget sih? Sial bagi gadis tinggi seperti Emi, bangkunya tak cukup longgar untuk kakinya. Kan, kakiku susah disilangin. Oh, nggak mutuh. Oke, dudukku akan gini terus deh sampai sejam. Aduh, udah nggak tahan nih duduk kayak gini. Apaku rusak aja mejanya pakai kakiku? Kamu kebelet pipis, Emi. Oh, ketawa aja terus. Hati-hati, Emi. Nanti kakimu sakit. Wah, coba lihat. Oh, pensilmu. Ups. Aku kan masih bisa nyilangin kaki. Beres. Wah, ada berapa tuh kakinya? Ih. Oh, hey Emi. Mau pamer ya kamu telat 20 menit? Tak masalah bagi temanmu, kan? Perhatian, supermodel. Cantik. Hei, makasih udah jagain kursiku. Halo. Wow, kamu ngerjain persamaannya sendiri. Cerdas. Nggak nyangka deh. Iya, kimia tuh gampang. Wah, mungkin partner lab ini berjodoh. Hei, isinya apa nih? Hati-hati, itu panas. Oh, ups. Wah, apa kalian saling suka? Oh, tetapan penuh cinta. Kelasnya udah mau selesai nih. Mau makan es krim bareng? Sebelum mengajak seseorang kencan, sebaiknya cek dulu tinggi badannya. Susahnya jadi cewek tinggi. Kamu pendekan deh pas duduk. Dan kamu tinggian. Yah, kamu kehilangan calon pacar. Oh, maaf, Emi. Weekend lagi. Pesta garing lagi. Hei, Emi. Mau dansa? Kalau kamu, Sofia, mau nggak? Aduh, pestanya makin garing nih. Oh, aku tahu biar lebih seru. Ada yang mau main limbo? Yeay, aku suka game ini. Sini ku pegangin. Kamu duluan, Bel. Kamu pasti bisa, Bella. Uhuh, limbo memang menyenangkan. Sebagian orang akan gampang melakukannya. Tapi, ini sangat sulit bagi orang tinggi. Oh, awas hidungmu. Wah, pasti sakit, Emi. Coba lihat apa ini akan gampang bagi Sofia. Tenang. Wah, itu kecil. Oke, Sofia, coba tunjukin. Go, go, go! Apa? Dia nggak perlu ngelipet tubuhnya. Kan udah dibilangin. Nih, jawara limbo. Duh, aku lelah sekali. Aku tidur saja di sofa. Oh, aku tidak bisa meluruskan kaki. Mungkin kalau kepalaku di bawah, ini tidak berhasil. Kalau kamu tinggi, kamu pasti mengerti sulitnya tidur di sofa. Bagaimanapun posisinya, tetap saja tidak nyaman. Ini hari yang melelahkan. Oh, sofa, aku rindu. Aku akan rebahan beberapa menit. Mungkin satu jam. Oh, aku suka sekali film itu. Iya, aku juga. Lalu saat dia menyatakan cintanya pada sang putri. Oh, hati-hati, renting pohon. Oh, aku harap daun ini tidak beracun. Siswa pendek juga mendapat masalah di sekolah. Hei, ada yang bisa membantu Sofia? Tangannya tidak sampah. Hampir. Oke, mungkin aku harus coba cara lain. Uh, gagal. Hei, Emi. Maukah kamu menolongku? Tentu saja. Sepertinya mudah sekali bagi Emi. Ini? Aku merasa seperti kucing. Bagus. Ya, bercermin dulu sebelum pergi. Sudah cantik kok. Ah, cermin Emi terlalu tinggi. Cuma mata yang terlihat. Bagaimana aku bisa memakai lipstick? Coba lompat. Sepertinya pakai lipstick sambil melompat bukan ide bagus. Kamu tidak bisa melihat yang kamu lakukan. Lihat, sudah aku bilang bukan ide bagus. Kecuali kalau kamu mau ke pesta badut. Kesadias tidak lengkap tanpa saus pedas. Aku suka sekali ini. Aku mau makan kacang, ah. Siapa yang menyimpannya di atas sana? Tidak, sampai. Ayolah tangan. Memanjang. Tidak. Cukup. Aku harus dapatkan kacang itu. Tak ada cara lain. Orang pendek pasti sering memanjat meja dapur atau apapun untuk mengambil sesuatu. Yes, dapat. Selamat, Sofia. Sekarang kamu bisa makan kacang. Jangan lupa menyimpannya di rak bawah kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa assalamuali. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton